Intro Halo adik-adik semua Wah kapten Kiki lihat adik-adik semua ini adalah adik-adik yang sangat teladan Gimana enggak di saat anak-anak yang lain sedang tidur sampai siang Bermalas-malasan, bermain game, ataupun tidur-tiduran Kalian semua malah beribadah online Wah mantap sekali adik-adik semua ini Nah adik-adik udah pada siap belum? Di minggu ini kita akan mendaki puncak gunung Ya adik-adik kita sama-sama mengikuti ibadah online ini sampai selesai Aturan pertama Jeng 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 Masih inget gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi Itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Peraturan kedua Kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah Ayo supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus Kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus Peraturan ketiga Kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah Artinya kita tidak boleh sambil main game Tidak boleh sambil lari-larian Tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong Yang keempat Ayo tidak boleh ya Ibadahnya belum selesai Langsung aja deh Aduh mama bosen Aku mau ini aja Tidak boleh loh ya Kalian tetap harus fokus Tetap harus menyelesaikan ibadah ini Karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus Dan yang terakhir Kita harus fokus ya Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik Bernyanyi untuk Tuhan Yesus Memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan Saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah Yang pertama kalian harus memakai masker dengan cara yang benar Jangan pakainya asal-asalan loh ya Kedua kalian juga harus selalu mau mencuci tangan Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya Cuma pakai air doang Harus pakai sabun Kemudian dilap lagi sampai bersih Oke adik-adik Shalom teman-teman semuanya Sekarang kita membuatkan perjalanan kita untuk mencapai puncak gunung Nah tinggal sedikit lagi nih untuk mencapai puncak gunung Hmm adik-adik Tapi sebelum kita melanjutkan perjalanan ini Kita mau berdoa Kita mau berdoa Bapak kami terlebih dahulu Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya Amin Dikudusnya Kita harus suruh ngomong-ngomongan pulut Teman-teman Teman-teman Hingga lima senyata lagi Kita gak mau sabar puncak di atasnya Biasa mati semangat naiknya Kayaknya kita sambil menyembah Tuhan yuk Biasa berseru Yuk kita sembah dan puji Tuhan Dik adik Kita mau sama-sama siapkan hati kita Kita mau sama-sama sembah Tuhan di hari ini Aku mau cinta Yesus selamanya Aku mau cinta Yesus selamanya Meskipun tidak ada isu ini berganti dalam hidupku Aku tetap cinta Yesus selamanya Aku tetap cinta Yesus selamanya Meskipun tidak ada isu ini berganti dalam hidupku Aku tetap cinta Yesus selamanya Ya Aba Bata Ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Aba Bata Ini aku anakmu Aku tetap cinta Yesus selamanya Kita mau ulang lagunya dari awal Kita mau sama-sama katakan Aku mau cinta Yesus selamanya Aku mau cinta Yesus selamanya Aku mau cinta Yesus selamanya Meskipun tidak ada isu ini berganti dalam hidupku Aku tetap cinta Yesus selamanya Ya Aba Bata Ya Aba Bata Ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Aba Bata Ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Ya Aba Bata Ya Aba Bata Ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Aba Bata Ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Pakailah sesuai dengan rencanamu Kita mau sama-sama sembahai Tuhan ya Adik-adik Kita mau sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan di hari ini Sama-sama kita katakan Ku beri kemuliaan dan hormat Ku angkat suara pujian Ku angkat suara pujian Ku agungkan namamu Kurih kemuliaan dan hormat Ku angkat suara pujian Ku agungkan namamu Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sama-sama kita katakan Sebab kau besar Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikannya padaku Terima kasih 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 Allah itu baik Sunduh baik bagiku Ditunjukkannya Kasih setiannya Dia menyediakan yang ku perlukan Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikannya padaku Kasih setiapnya tak pernah berubah Dulu, sekarang dan selamanya Ajaklah kuasa dalam namanya Yesus ku luar biasa Kasih setiapnya tak pernah berubah Dulu, sekarang dan selamanya Ajaklah kuasa dalam namanya Yesus ku luar biasa Yesus ku luar biasa Yesus sayang semua Katakan lagi Yesus sayang semua Semua, semua Yesus sayang semua Sayang semua Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang, sayang semua Katakan lagi Yesus sayang semua Yesus sayang semua 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 Terima kasih telah menonton! 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 Bapak! Terima kasih telah menonton! 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 lebar-lebar kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang berjudul berhati-hatilah oke nah sekarang coba kamu lihat di gambar ini apa sih kegunaan dari mulut ada yang tau gak siapa yang disini punya mulut coba pegang mulutnya yang ada gambar seperti itu apa sih kegunaan dari mulut ya kira-kira adik-adik kakak mau rangkum jadi tiga hal yang pertama siapa yang disini suka makan wah makan apa hayo makan sayur-sayuran atau makan daging-dagingan atau makan pizza demennya nih siapa yang disini suka makan nasi tiap hari kakak juga makan nasi tiap hari tapi kakak juga selalu makan sayur nah mulut ini berguna untuk mengunyah makanan adik-adik nah mulut ini berfungsi sebagai salah satu tempat dimana kita memasukkan makanan ya ya ini ke dalam mulut namanya ya nah apa sih yang kedua kak yang kedua adalah untuk berbicara adik-adik untuk ngomong ya kalau misalkan kamu panggil mama papa nah itu kan bicara adik-adik ya itu kira-kira suaranya dari mana sih dari hidung bukan bukan dari hidung tapi dari mulut ya sekali lagi ini dari mulut kegunaan dari mulut yang kedua adalah berbicara adik-adik lalu apalagi sih kak kegunaan dari mulut ada lagi nih adik-adik satu lagi nah ini yang paling sering juga nih kalau kamu berenang kamu biasanya susah napas pakai hidung jadi biasanya pakai mulut nah itu dia kegunaan dari mulut adalah juga sebagai alat untuk bernafas juga bisa untuk bernafas juga dengan kamu buka mulut tutup mulut kamu bisa bernafas ya nafasnya bisa dari mulut tidak cuma dari hidung nah begitu adik-adik nah sekarang jadi pertanyaan kakak lidah kita ini sebenarnya bisa melakukan banyak hal hal yang baik maupun hal yang buruk contohnya seperti apa nih nah yang pertama lidah kita ini bisa ngegosip tau gak gosip eh eh kamu tau gak sih si A itu ya ih tiap pagi kayaknya gak mandi deh dia bau banget ya kayaknya waduh itu namanya ngegosip berbicara hal-hal yang belum tentu benar ya berbicara hal-hal yang belum tentu kebenarannya nyata ya jadi belum tentu tuh benar tapi udah diomongin duluan waduh itu namanya gosip boleh gak sih sebenarnya kita gosip hmm coba dipikir ya kira-kira boleh gak ya mau gosip yang kedua yang kedua kita ngejek orang lain mulut kita juga bisa buat ngejek orang lain ih liat deh ih bajunya dekil banget tuh liatnya warnanya ijo jelek banget ih baju apaan tuh kayak gitu itu baju atau lumut waduh mengejek orang lain karena bajunya karena penampilannya karena mungkin apa anggota tubuhnya kurang sempurna wah boleh gak ya kayak gitu ya hmm nanti ya coba kita liat ya boleh gak ya satu lagi berbohong oh siapman disini suka berbohong ayo nah seringkali nih kita bisa ngomong dari mulut ini untuk tujuan berbohong padahal tadi mungkin makan permennya satu tapi kamu bilang aku gak makan sama sekali kok aku gak makan waduh makan permen tadi waduh ini berbohong boleh gak ya kira-kira kita liat ya boleh apa enggaknya ya ternyata tidak boleh inilah dia kerjaannya si jahat lidah kita tidak boleh digunakan untuk bergosip mengejek maupun berbohong karena itu semua dilarang oleh Tuhan Yesus ya gak boleh kayak seperti itu lidah kita juga bisa berguna untuk hal yang baik seperti apa menyemangati teman ayo semangat dong kamu jangan gitu jangan sedih nilai hari ini belum tentu menentukan masa depan kamu kamu pasti bisa kok nanti aku ajarin ya wah menyemangati teman yang dapatnya jelek itu bagus banget loh lalu menasehati dengan baik orang tua kamu nih misalnya kamu jangan gitu lain kali kamu harus lebih hati-hati ya sayang ya nah menasehati dengan baik adalah hal yang sangat benar ya adik-adik itu adalah suatu hal yang dicintai oleh dan disukai oleh Tuhan Yesus bahkan Tuhan Yesus pun menasehati orang-orang di dunia ini juga dengan baik-baik kok ya gitu yang terakhir yang paling penting berkata jujur nah ini berkata jujur berkata benar apa adanya gitu dan ini semua adalah kesukaannya Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus menciptakan mulut kita untuk menyemangati teman menasehati dengan baik ya berkata jujur apa adanya ya jadi itulah nah apa kata firman Tuhan tentang lidah dan mulut di dalam keluaran 20 ayat 16 dituliskan berkata demikian jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu sekali lagi keluaran 20 ayat 16 jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu nah tidak boleh mengucapkan saksi dusta apa saksi dusta berbohong ya yang tadi kita sudah lihat berbohong adalah pekerjaannya si jahat tidak boleh kita berbohong lalu yang ada lagi yang lain nih Amcal 13 E3 dia bilang gini siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan nah ini dia dia yang dipentukan yang dibutuhkan apa itu menjaga mulut ya jadi kalau mau berbicara kalau mau ngomong sesuatu harus apa dipikir dulu tidak boleh langsung dibicarakan apalagi untuk hal-hal yang buruk seperti tadi mengejek teman ya nah makanya ini Amcal 13 E3 ini penting sekali siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya ya nah kita lanjut ya sekarang ya tadi kan ada gambar mulut apalagi sih yang berikutnya nah ini mata kita masuk ke mata apa sih kegunaan mata yang pertama pasti lah kak yang mata ini berguna buat melihat iya pasti dong mata memang digunakan untuk melihat yang kedua mata digunakan untuk mempelajari sesuatu adik-adik nah ini menarik karena ternyata kita kalau baca pasti pakai apa mata bener gak nah ini dia kegunaan mata itu ada dua yang pertama bisa untuk melihat yang kedua itu bisa untuk membaca dan belajar sesuatu mata kita ini seperti yang tadi lidah kita mata kita bisa melakukan banyak hal yang pertama mata kita bisa main game terlalu lama siapa yang disini sering main game tapi main gamenya lama banget gitu misalkan sampai dua jam tiga jam empat jam boleh gak sih sebetulnya main game empat jam lima jam kayak gitu ya mata kita capek gak sih sebenarnya nah ada juga yang menggunakan matanya untuk membaca firman Tuhan ya ada yang membaca firman Tuhan disini ya pasti kakak yakin banyak yang dari kalian baca firman Tuhan ya setiap hari lalu yang berikutnya mata kita digunakan untuk melihat punya orang lain sehingga kita menjadi iri gitu ih kayaknya dia punya tas bagus deh masa tas aku yang di rumah bulukan aduh udah jamuran lagi wah gimana nih ih kayaknya itu celananya bagus deh kayaknya punya dia emang lebih bagus mulu kenapa sih Tuhan kok kayaknya kasih dia punya berkat lebih bagus gitu tuh celan aku di rumah tuh sampai ada jamurnya tuh jamur enoki kali itu waduh waduh iri hati melihat orang lain mata kita juga bisa digunakan untuk seperti itu nah atau satu lagi mengucap syukur atas keindahan ciptaan Tuhan kamu melihat seluruhnya di dunia ini indah dan baik sehingga kamu mengucap syukur Tuhan terima kasih kalau aku masih bisa diberikan kesempatan untuk melihat segala sesuatunya dengan baik juga sesuatu yang Tuhan ciptakan dengan indah dan sempurna wah mata kita juga bisa digunakan untuk hal yang seperti itu nah coba kamu lihat sekarang yang kiri main game terlalu lama dan iri hati itu adalah kerjaannya si jahat si iblis sedangkan membaca firman Tuhan mengucap syukur adalah kesukaannya Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu senang sekali ketika kita mengucap syukur atas keindahan yang Tuhan berikan ketika kita mau belajar mengenal firman Tuhan nah apa kata firman Tuhan kata firman Tuhan kayak gini di keluaran 20 ayat 17 jangan mengingini rumah sesamamu jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu intinya kita tidak boleh iri hati gak boleh mengingini orang lain punya harus mengucap syukur apa yang kita kita punya ya jadi semua yang kita punya inilah pemberian dari Tuhan dan kita tidak berhak atas satu hal pun nah adik-adik makanya itu kita harus selalu mengucap mengucap syukur ya nah terakhir di Matthew 6 ayat 22 dia katakan begini mata adalah pelita tubuh jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu ya nah mata itu adalah pelita dari tubuh kalau mata kita baik maka teranglah seluruh tubuh kita amin ya adik-adik ya jadi hari ini kita belajar dengan benar belajar dengan jelas berhati-hatilah apa sih yang harus dihati-hatiin cara menggunakan tubuh kita adik-adik ya makanya itu dalam sepuluh firman Allah sepuluh perintah Allah yang pertama yang sorry yang ke sembilan itu bicara mengenai jangan mengucapkan saksi dusta tidak boleh mengucapkan saksi dusta jadi artinya kita harus apa memelihara lidah kita dengan baik jangan mengingini mitik orang lain artinya kita harus mengelihara mata kita dengan dengan baik ya adik-adik jadi itu aja firman hari ini semuanya oke kita belajar bahwa kita harus menggunakan tubuh kita untuk kemuliaannya Tuhan maka itu sekali lagi kakak bilang berhati-hatilah menggunakan tubuhmu makanya ada lagi lagunya kayak gini hati-hati gunakan tanganmu nah ini bisa dijanjikan hati-hati gunakan matamu nah seperti itu ya karena Bapak di surga melihat kemana ke bawah hati-hati gunakan matamu lidahmu mulutmu semuanya oke sampai sini dulu Tuhan Yesus memberkati dadah wah adik-adik Kapten Kiki kecapean nih ternyata jalannya jauh banget udah dari berapa minggu ya kita mendaki gugut gunung ini Kapten Kiki hampir-hampir aja kehilangan nafas puji Tuhan ya kita mampu mendaki gunung ini Tuhan kita memang Tuhan yang baik oke deh adik-adik cukup dampai di sini dulu ibadah online kita kali ini sampai ketemu di ibadah online selanjutnya Tuhan Yesus memberkati mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia Tuhan mengadahkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapak di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan bersukutuan yang manis dengan roh kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai yang percaya mari sama-sama katakan amin selamat hari minggu adik-adik Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa